Mau melihat ponselku? Aku menulis di Twitter untuk acaraku. Hey, Lori. Hey, Lori. Kutemukan ponselmu. Berikan padaku. Berapa kali aku... Tiga, dua, satu. Halo? Oh, hai, Bobby. Tidak, aku tidak mengirim pesan supaya aku menelponku. Tidak ada terima kasih untukmu. Tahan dulu. Dia pakai celana pendek untuk kencang. Itu adalah hal terburuk yang pernah aku dengar. Mau menumpang ke toko komik atau tidak? Ah, baiklah. Wow, wow, wow. Kau mau ke mana? Itu baru celana ketatku. Biar aku ambil sisanya. Ini dipakai kemarin. Ini hari Selasa. Wups. Ini benar-benar harus dicuci. Hanya Lori anak keluarga laut yang punya SIM. Artinya di rumah ini... Kami tidak bisa menumpang secara gratis. Jadi, aku dengarku punya sedikit masalah Lola. Bagaimana kau? Kabar menyebar. Sekarang dengarkan aku, Lincoln. Kau tahu apa yang terjadi saat aku buat Lola marah. Jadi sebaiknya aku cari tahu apa yang kau janjikan. Pernahkah aku cerita tentang kiamat bersin? Aku tidak mendengar. Semoga cepat sembuh. Apa dia melihat ponselku? Kalau dia lakukan semua itu pada kalian, apa yang akan dia lakukan padaku? Sebaiknya aku bicara pada Lana. Aku yakin dia bisa membantumu. Tentu saja. Terima kasih. Aku belum selesai pakai lapisan atas. Foto ini sudah mengubahmu, Di. Itulah sebabnya aku tidak ingin berfoto. Ya, karena itulah sebabnya aku bebas menggantikanmu. Kau bilang apa? Oh, Lori. Aku yakin kau kenal Carol Pink Ray. Bukankah dia yang menjadi ratu penyambutan? Ayo, selesaikan ini. Hai, Lori. Aku mau tanya, apa memang benar ada jendela di lemari kita? Itu bukan jendela. Percobaan Lisa membuat lubang di dinding. Apa ini? Untuk sayangku yang tercantik. Lenny, kenapa foto Bobby ini ada di lemari bagianmu? Oh, itu dia. Hadiah kejutan dari Bobby untuk peringatan 88 hari kalian. Dia memintaku menyembunyikannya. Tapi aku lupa di mana. Hari peringatan itu delapan hari lalu. Dan Bobby memberiku kaos kaki. Aku tidak percaya ini. Kau bertemu Bobby secara diam-diam. Kau bukan saudaraku lagi. Luri, karena Lisa berhenti mengurus tagihan, pasti sulit karena tidak ada layanan ponsel. Siapa yang butuh itu? Ada cara baru mengirim pesan ke Bobby. Terbanglah, utusan setiaku. Kenapa ponsel kacau sepanjang waktu? Lincoln, bisa gantikan aku? Aku akan bawa Lily piknik dengan Bobby untuk melihatnya menangani bayi. Kau tahu? Untuk masa depan. Bobby, batalkan semua rencana kita di bulan April. Karena Luen mungkin mencukur alisku lagi. Dan butuh sebulan untuk tumbuh kembali. Ayolah, Lisa. Ijinkan aku sembunyi di bangkermu. Apakah kapten kita yang menawan menemukan pria pertamanya? Akankah dia pria yang besar? Cari tahu malam ini saat kita berlayar untuk cinta di... Dream Bowl. Karen harus memilih Bronson. Dia sangat keren. Aku sangat suka. Bobby, ini harus dihen... Hai, sayang. Lihat, ini untukmu. Terima kasih ku tidak keberatan aku pergi dengan Lincoln. Kau tahu sepanjang hidupku, aku berharap punya adik lelaki dan kini aku punya. Rasanya Lincoln melengkapiku. Maaf, tadi kau bilang apa? Tidak ada. Maksudku, selesaikan permainanmu beruangku. Terima kasih, sayang. Besok kita jadi kepekan raya, kan? Tentu. Kita harus masuk terowongan cinta bersama. Bagus. Kita bertiga bertemu di sana pukul lima. Aku harus bagaimana? Aku kesal Lincoln mengganggu kencan kami. Tapi itu membuat Bobby senang. Dia bilang Lincoln seperti adik lelakinya. Aku tahu. Kau main saja dengan adik Bobby, Ronnie Anne. Dia jadi adik perempuan yang tidak kau punya. Kau tahu, ini dalam bukuku, Grisalda pikir dia kehilangan Edwin. Jadi dia membuatnya cemburu dan Edwin merangkak kembali. Sebenarnya terbang. Oh, sempurna. Bagaimana agar Bobby cemburu? Hai, Lucy. Apa Lincoln ada? Clyde, senang bisa bertemu denganmu. Lory! Baiklah, ayo kita lihat ada apa. Kubis, tahu, kuin, oh, ah? Kurasa dibacanya quinoa. Kusebut itu quinoa. Semua makanan kelinci itu berarti satu hal. Lory sedang diet makanan sehat. Tidak heran kulitnya bersinar seperti mentari terbenam Karibia. Apakah kau membayangkannya di pantai lagi? Tidak. Bobby beruangku, Lisa sungguh di luar kendali. Tapi sebaliknya, aku tidak pernah merasa terkendali atau lebih hidup. Dia akan menghubungimu, Bobby beruangku. Aku sayang padamu. Hei, Lory. Apapun itu, aku sibuk. Terlalu sibuk memberikan nasihat gadis. Baik, pertanyaan 63. Apa artinya pergi ke Belanda? Dan apa itu berhubungan dengan oven Belanda? Sesi selesai. Aku akan bicara dengan Bobby. Dia mulai pekerjaan baru sebagai pengantar pizza malam ini. Lihat ini, sayang. Aku mengeja namamu dengan pepperoni. Aku sangat menghargai ini, Hugh. Sebentar lagi ujian semua mata pelajaran. Dan aku harus lulus. Aku bilang kalau kau tidak tahu bedanya antara tim tari dan tim berseragam, Ba- 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 Lory, kau baik-baik saja. Ya, aku mau mengambil daging tampan. Maksudku, serial lucu. Segelas air keren. Nona, kau jatuhkan buat selmu. Ada suara angsa, yang milikku. Dan itulah sebabnya kau, saudari terbaru. Bagaimana, Clyde? Hei, Lincoln. Aku ingin minta maaf karena menginjak mainan jelekmu itu. Jadi, aku membelikanmu yang baru. Apa kau bilang? Aku juga terkesan kau tidak marah karena hal ini. Sangat dewasa. Hei, 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 itulah aku, tuan dewasa. Selamat malam, Lory. Klik. Baiklah. Jangan periksa kaca spion. Selalu komentari berat badan instruktur menyetirmu. Di Amerika, kita menyetir di sisi kiri jalan. Oh, di sana kau rupanya. Apakah aku tidak ingin menumpang ke toko komik? Dan jangan lupa, spray beraroma lavender. Tidak, terima kasih. Aku akan menunggu Leni kembali dari ujian mengemudinya. Dengan SIM-nya yang baru. Psst, dia tidak akan lulus. Ayo, cepat cuci. Tapi aku yakin, kali ini dia akan lulus. Tidak akan. Karena aku sudah memastikan itu. Tunggu. Apa? Bukan apa-apa? Kau pasti bohong. Baiklah, akan kuciutkan sweater kesukaanmu dari Bobby di mesin pengering. Kalau kau tidak bilang. Baiklah. Aku menyabot asal Leni dengan memberikan instruksi yang salah saat dia tidur. Tapi jika Leni bisa menyetir, kamarku tidak akan bersih lagi. Dan tidak akan ada yang membutuhkanku lagi. Apakah kau ini sudah gila? Bagaimana kalau instruksi salahmu membuat Leni kecelakaan? Bagaimana kalau dia terluka? Aku tidak memikirkan itu. Sekarang kita harus segera ke sana. Oh, syukurlah dia baik-baik saja. Dan mungkin saja dia akan lulus. Tidak, dia tidak lulus. Tapi dia menyetir di sisi jalan yang salah, lupa memerisah kaca spion, dan mengomentari berat badan instrukturnya. Kendalikan dirimu, Nona. Slide, ini Lin Kong. Jawab, ini kode biru. Kode biru? Kau melakukan kesalahan dan berbohong, dan kini semuanya menjadi kacau. Afirmatif, kau bisa ke sini? Negatif, aku punya kode hijau. Kau ke sekolah memakai pakaian dalam. Tidak, itu kode oranya. Tunggu. Ya ampun. Apa yang kau lakukan dengan Lori? Aku mencoba memberitahumu. Kode hijau. Lori putus dengan Bobby, dan aku penggantinya. Selamat 8 menit bersama, beruang sayang manisku. Lori! Walt membawakan pesanmu. Biasanya, hidungku akan mimisan. Aku menjadi robot, dan pingsan saat didekatmu. Tapi ini, memberikanku kepercayaan diri untuk bilang, Aku menyayangimu. Apa? Jangan khawatir. Aku sudah memberitahu Bobby. Dia sulit menerimanya, tapi pemandu sorak cantik sedang menghiburnya. Akhirnya lolos dari Lola. Kau... Kau jahat! Aw, untuk apa itu? Kau membuat Ronnie Anne menangis! Menangis? Aku tidak bermaksud. Tunggu, bagaimana kau tahu? Bobby yang bilang, tepat sebelum dia putus denganku. Apa? Kenapa Bobby peduli? Karena Bobby, kakak kandungnya Ronnie Anne. Dia bilang tidak akan pernah mengencani orang yang berkerabat, dengan orang yang melukai kerabatnya, atau semacamnya. Ronnie Anne punya kakak. Kupikir dia dibesarkan troll. Hah? Kau tahu? Itulah yang dimaksud oleh Bobby! Kau harus perbaiki ini dengan Ronnie Anne. Baik, baik. Akan kutelpon dia sekarang dan meminta maaf. Tidak, tidak. Aksi lebih mudah dari ucapan. Bobby harus melihat membersikap baik pada adiknya. Hanya dengan cara itu, dia akan kembali padaku. Itu sebabnya kita adakan kencan ganda. Apa? Semua sudah diatur. Kita punya reservasi di Frank Max Buffet, Juang Huan, pukul 6. Dan kau, buat dia merasa seperti gadis teristimewa di dunia! Eh, lebih baik ku jilat kamar mandi. Aku akan menyetrikan celan aku. Kantung terpakai kembali. Kalkulator. Kantung terpakai kembali. Linkan, aku akan belanja denganmu. Bobby dapat pekerjaan sebagai penjaga stock. Aku penjaga itu. Linkan, menyenangkan menonton ini bersamamu. Kau seperti seorang gadis. Seorang gadis? Masker lumpur ini bisa membersihkan dan menyegarkan. Oh, pori-poriku kesemutan. Ini juga meredakan sengat matahari, tumbuhan beracun, dan jerawat ringan hingga seder. Apa yang kau rencanakan? Apa maksudmu, Linkan? Maksudku, ini. Dia bahkan pingsan. Oh, tunggu dulu. Aku mengerti. Kau ingin Bobby cemburu dengan menyeret Clyde yang malang. Aku tidak begitu. Itu tidak akan berhasil. Pasti berhasil. Maksudku. Ini tidak akan kulakukan kalau kau mengembalikan kekasihku padaku. Dia bukan hanya kekasihmu, tapi juga kakak lelaki yang selalu kuinginkan. Biar aku tebak. Dia melangkapimu. Apa? Aku tidak akan mengatakan itu. Intinya, ada banyak Bobby untuk semua, dan biasakan dirimu berbagi dirinya. Lihatlah. Coklat untuk lori, gula putih untuk Linkan, seperti rambutmu, dan taburan untuk Clydesdale. Ini, kawan. Dia akan memakannya nanti. Ayolah, kak. Kita bermain whirligig. Tepat di belakangmu, Sayang, kau ikut? Tentu. Clyde dan aku tepat di belakangmu. Kau tahu? Sampai bertemu di sana. Lalu, BAM! Pesawat mainanku menghantar bola disco ayah, dan hancur berkeping-keping. Wow, keren. Yang ayah menangkan dari kontas menari hingga celana melepas Royal Wood? Dia sangat membanggakannya. Aku tahu. Kalau ayah sampai tahu, aku sama matinya seperti disco. Jangan cemas. Bukan hanya kau yang menyembunyikan sesuatu dari ayah. Aku tidak sengaja menggores mobilnya dengan tas berlian imitasiku. Baiklah. Jadi, ayo kita hidupkan listriknya. Hei, saat Ibu dan ayah pergi, aku yang berkuasa. Jadi pertama, berhitung untuk memastikan kita semua di sini. Tua gapat manam jupan lalu. Dan aku, jadi sebelas. Ya, sudah semuanya. Kita semua ada di sini. Kau melupakan itu. Bisakah aku naikkan si kering dan menyalakan lampu sebelum Lucy membuatku kena serangan jantung? Sekali lagi, aku yang berkuasa. Biar aku saja. Di mana si keringnya berada? Di ruang bawah tanah. Kenapa harus aku yang melakukannya? Karena kau yang berkuasa. Baik, baiklah. Apa ini? Oh, tidak. Mandus, mandus. Parfum Ibu yang mahal. Dan itu artinya adalah... Malam berkencan. Dan itu juga artinya adalah... Lali berkuasa, turuti perintahnya. Tidak. Tidak. Selama ini dia sangat senang menyuruh-nyuruh kami. Di rumah ini, kami memanggilnya Ratu. Tidak. Jangan ada musik. Jangan ada kue lumpur. Astaga. Itu sangat gila. Jangan menelpon. Dan jangan bermain video game. Istirahat di tempat. Aku bercanda. Jangan istirahat saat aku ada di sini. Kalian tahu? Ayah dan ibu memberikanku kekuasaan. Artinya, kalian harus menuruti perintahku. Entah kalian tinggi, pendek, atau berbulu... ...dan hanya bisa mengerti perintah. Duduk. Sekarang, ini jadwal kita malam ini. Pukul 6 sampai 7, duduk di kasur dengan tangan dilipat. Pukul 7 sampai 7.30, waktunya makan. Pukul 7.30 sampai 8, bersihkan lorong yang berantakan. Pukul 8, menatap tembok sampai tertidur. Apa semua mengerti? Iya mengerti, ibu. Iya mengerti, pak. Bubar, jalan. Sayang, kenapa kau tidak menjawab teleponku? Maafkan aku, sayang. Lincoln, kenapa kau pakai leggingku? Hei, kau tidak pernah bilang aku harus pakai celanaku? Ditambah, ini sangat nyaman. Semoga berhasil. Legging itu sungguh pas padamu. Tentu, Lori. Kau hanya coba bermain-main denganku. Wow! Iya. Sangat pas. Bobby, kau kelihatan tampan di semua perangkatku. Kau tidak perlu semua alat ini. Tentu saja perlu. Bobby dan aku saling mengagumi dari berbagai sudut. Hey, Lingkaun. Salam dari Perancis. Siapa gadis itu? Dan kenapa dia tersenyum padamu? Sayang, itu Mona Lisa. Alih-alih memakai semua ini, tulis saja surat pada Bobby. Kenapa aku tidak merobel ruang kutub? Baiklah, akan aku tulis surat untuknya. Dan mungkin untuk Mona, si penggoda juga. Bagaimana agar reptilku tetap hangat? Hei, cantik. Nama pasangan kita sebaiknya Glory atau Clyde. Bobby dan aku bersama lagi. Matalkan, matalkan. Bobby beruangku. Sayang. Aku suka apa dia berseragam? Tidak apa, bos. Aku kenal mereka. Sangat menenangkan beruangku. Hai, Lingkaun. Lori. Hai, Lori. Terima kasih memberitahu loangan kerja di sini. Coba tebak. Aku diterima. Sekarang aku bisa membeli gaun baru untuk pesta dan sehari Jumat ini. Temanya, percintaan bawah laut. Bobby dan aku adalah raja dan ratu laut. Ini akan menjadi malam terhebat. Hai, kalian. Sayang, terowongan cinta itu wahana kita. Aku tahu, tapi kau pergi bersama Lin kan jadi. Bobby, lihat wahana itu. Toilet Brown. Atau harus aku sebut Toilet Brown. Astaga, ayo kita ke sana, ding. Bobby, tunggu. Pegangan tangan para pasangan. Pasangannya mengemaskan. Diamlah. Menyebalkan. Ini seharusnya menjadi kencan romantisku dengan Bobby dan lihat di mana aku. Jangan tersinggung, Clyde. Hanya saja, aku seharusnya naik ini dengan kekasihku. Tapi mungkin aku tidak punya kekasih lagi. Bobby tampaknya tidak peduli lagi denganku. Clyde? Clyde? Dapat. Selamatkan lima dari lima orang pekan ini. Toilet Brown! Itu menakjubkan. Siap untuk yang kedua? Kau membaca pikiranku. Aku segera kembali. Aku membicarakan wahana ini. Tapi tidak apa-apa. Nona, kekasihmu baik-baik saja. Dia mengeringkan diri di tenda medis. Dia bukan kekasihku. Aku sungguh tidak yakin aku masih punya kekasih. Baiklah, kawan. Siap menaiki brawler coaster? Dengar, Bobby. Kita perlu bicara. Kita jangan bermain bersama lagi. Apa? Tidak apa salahku. Bukan salahmu. Kau menakjubkan. Tapi kita tidak adil pada Lori. Dia merindukanmu. Kau harus kuat. Kita masih bisa bermain sesekali. Tapi saat ini, sebaiknya cari Lori dan bawa dia ke terowongan cinta. Ide bagus. Kau perhatian pada kakakmu. karena itulah kau adik yang hebat. Aku tidak kuat lagi. Terima kasih sudah menaiki terowongan cinta. Hati-hati melangkah para pasangan. Hai, Ling. Bobby bilang soal dirimu. Terima kasih. Tidak masalah. Maaf, aku terus bersamanya. Aku juga kehabisan permainan kata. Bobby benar. Kau sungguh adik yang hebat. Sebaiknya aku kembali ke kekasihmu. Tapi kau bagaimana? Jangan khawatirkan aku. Setelah kupikirkan, aku juga punya saudara, Clyde. Ngomong-ngomong, di mana dia? Bisakah orang tua anak basah dengan permain kapas di hidungnya? Mohon ke tenda medis. Itu jawabannya. Dik. Tidak heran kau gagal. Nona D sangat cantik. Para lelaki jadi terbuai karenanya. Iya, bahkan Bobby hampir tidak lulus karena dia. Tentu saja itu. SL. Sebelum Lori. Atau dia tidak akan memperhatikannya. Lingkan! Hanya ada satu aturan di rumah ini. Menjauhlah dari kamarku. Kalau aku lihat kau di sini lagi, maka aku akan menjadikanmu prezel manusia. Oh, bukan kau, Bobby. Tunggu sebentar, ya. Zombie tidak perlu melihat ini. Sedang dipakai! Aku tidak percaya ada yang... Bobby, tebak apa yang Whitney katakan padaku hari ini. Bahwa kau tidak menghargai privasi lelaki. Eh, bukan, Pak, ya. Bukan itu. Dia bilang, eh... Siapa di sana? Bobby! Bobby, siapa? Jangan jawab lelucon itu, Luen! Aku harus biarkan dia masuk. Pokoknya jangan! Astaga! Berapa banyak saudari laut yang dibutuhkan untuk membuka pintu? Luen, jangan dijawab! Hai, lihat! Contoh riasan gratis! Bobby! Lumpur! Lihat ini, sayang. Beruangku. Kau memang seniman hebat. Tidak, sayang. Kau sumber inspirasiku. Ayo. Ketika kita berjari. Hei, siap pesta dansa? Kau tidak akan mengenakan itu, kan? Aku tidak akan ke pesta dansa. Atasanku memaksa aku bekerja malam ini untuk membayar semua gratisan yang kuberikan padamu. Alih-alih percintaan di bawah laut, aku akan mendapat mozarella di kuku jariku. Terima kasih banyak, Linke. Lah, 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 lah. Hampir saja. Apa yang kau kenakan? Ini satu-satunya cara kedua ayahku menginjinkanku mengunjungi tempat di mana aku bisa terkenal limbah mentah. Bicara soal itu, kau siap membuat ini menjadi malam terhebat? Ya, tentu. Laut, kembali bekerja! Jika punya waktu bersantai, kau punya waktu bersih-bersih. Segera kulakukan! Ah, monster laut! Maksudku, kau kelihatan hebat, Lori. Aku benar, kan? Hai, Linke. Terima kasih sudah menyakinkan manajer untuk menggantikanku. Hah, hanya ini yang bisa kulakukan. Maksudku, pesta dansa ini alasan kau mengambil pekerjaan ini. Aku sedih kau tidak bisa ikut ke pesta ulang tahun temanmu. Tidak apa-apa. Dia bukan temanku. Dia hanya memperalatku seperti aku memperalatmu. Bersenang-senanglah malam ini. Terima kasih, Linke. Bobby datang! Lori, siapa nama lengkap Bobby? Roberto Alejandro Martinez. Roberto Alejandro... Roberto... Dan sekarang aku hapus. Tidak! Roberto Alejandro Martinez Mian Luis Santiago Junior. Kasus selesai. Dimengerti. Jangan cemas. Aku masih menyimpan banyak foto Hugh di internet. Ikan! Lori datang! Jangan khawatir. Akanku tahan dia. Apa? Ah, menjadi ikan! Jadi di sini semua sepatuku. Akhirnya... Oh, aku dapat pesan. Aku sangat dicintai. Bisa dalam bahaya. Bendanya dibawa pergi. Clyde? Clyde! Kau mendengarku? Hei sayang, ini Bobby. Apakah kita akan selalu bersama? Oh, pasti akan aku simpan itu. Hei sayang, ini Bobby lagi. Apakah nama pasangan kita Bori atau Lobby? Simpan. Tau membuatku seperti kentut. Untuk informasi, itu suara sepatu. Lihat. Sekarang tidak berhasil. Lori, maafkan aku. Tunggu. Tolong keluarkan aku. Bobby mau belajar bersama aku dan aku hanya punya waktu tiga jam untuk bersiap. Rumah ini benar-benar berantakan. Lori benar. Dengan sebelas anak, empat peliharaan, dan dua orang tua yang bersikeras memperbaikinya sendiri, rumah kami seperti apa kata yang halus bencana. Hai, Lori. Ini saudara tersayang Mulinko. Lori. Ada yang ingin kukatakan padamu. Kau adalah... Hapus. Lin Kang, ada dua aturan di rumah ini. Menjauh dari kamarku, dan jangan pernah menelponku. Kotak pesanku sudah penuh tanpa pesan tidak berguna darimu. Astaga, Lori. Maafkan aku. Tapi, kali ini aku akan membiarkannya. Karena kau sangat dewasa saat aku rusak mainanmu tadi. Benar. Itulah aku, Tuan Dewasa. Bobby, hanya dua belas pesan hari ini. Aku pikir kau peduli padaku. Lain kali aku ada masalah dengan satu saudariku, aku akan bicara langsung, bukannya meninggalkan pesan atau menulis surat kasar. Ngomong-ngomong, di mana suratnya? Jika kau ingin nama pasangan kita, Bobby, kau harus menunjukkan sedikit. Apa ini? Kenapa Lori adalah saudari terburukku? Bobby, nanti aku telpon lagi. Aku akan jadikan Lin Kang pretzel manusia. Lin Kang! Apa-apaan ini? Baiklah. Saatnya melakukan tarian rumah keluarga laut. Manusia berlari. Saat aku menanggapmu, aku akan! Sampai jumpa! 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 Terima kasih.